Halo guys, kembali lagi dengan Minzo disini dan kali ini gue main pake Legend Seperti biasa gue emang suka main pake Legend sih Ya walaupun kalian tau ya, Legend itu bukan killer yang bagus-bagus amat Ya, tapi gue suka Gimana tuh ya? Bang, kenapa emang lo suka pake Legend? Soalnya gue dapet skin epicnya Gitu aja sih Ya, yuk kita langsung ya guys Oh ya, buat yang baru disini jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya Kalau kalian suka sama video gue Kalau emang gak suka ya kasih tau aja Oke, kena satu Ups, lepas Maklum guys Controllernya masih susah Gue lupa ini sih, lupa setting controller Padahal di update yang baru ini udah ada gitu setting buat balik ke hit button yang dulu gitu Kalian tinggal setting aja nanti hit buttonnya mau gimana Menyesuaikan dengan joystick atau hit buttonnya aja gitu Tinggal pilih Tapi gue belum ganti, jadi ya masih belok-belok gitu Nah, seperti yang kalian lihat juga ya Gue disini bawahnya itu agitation Terus ada maddrip Ada starstruck di bawah Sama non-escape death Nah, ya non-escape death atau yang sering disingkat sebagai noed ya teman-teman Sebenernya gue juga gak kepengen bawa noed gitu Cuma karena kayaknya gue belum nemuin aja sih Combo yang cocok buat nemenin agitation Madgrid sama starstruck gitu teman-teman Dan ya, seperti yang kita tau ya Main pake legend itu susah banget Apalagi kalau kita mainnya di map gede Kayak gini nih, kayak di asylum Karena legend ini bukan killer yang bagus banget Kenapa gue bilang ya bukan killer yang bagus banget Karena dia belum bisa ngejangkau dari satu survivor ke satu survivor yang lain Dengan cepat walaupun dia udah lari pake frenzy-nya teman-teman ya Nah, cocoknya pake legend ini sebenernya di map yang lebih kecil aja gitu Kayak di, gimana ya bilangnya Di hidden field itu cocok Di rumah sakit itu cocok Enak gitu Karena main pake legend ini harus sering di press teman-teman Survivor gitu ya Baik itu kalian press pake Ditekan maksudnya Kalau dikejar biasa aja atau pake frenzy itu udah cukup gitu Dan gue rasa gue gak tau sih Kayaknya lagi sial aja hari ini Karena gue pake legend yang satu Dan ini kayaknya SYM Survivor-nya main berempat Dan di map gede lagi Jadi Cukup kewalahan teman-teman Walaupun buildnya gak bagus-bagus amat ya mainnya Oke kita kejar guys Hmm, dapet tuh Lo gak ada pilihan Jadi Mau gak mau gue harus hit build-nya Oke Bang, kenapa lu bawa agitation, madgrid, sama starstruck? Sebenernya itu kombo yang bagus banget ya Teman-teman Agitation, starstruck, sama madgrid Madgrid tuh bisa buat kalian Nge-hit terus-menerus tanpa cooldown Ketika kalian carry survivor ya Dan starstruck itu fungsinya kayak Noet Tapi again Kalian harus Apa sih Nge-carry survivor-nya gitu Dan agitation itu Membantu kalian buat jalan jauh lebih cepat Ketika kalian carry survivor Jadi enak banget sih Pake itu sebenernya Cuman Balik lagi nih Pake agitation, madgrid, sama starstruck itu Sebenernya untung-untungan aja gitu Bisa gak kalian hit survivor-nya Dalam keadaan nge-carry survivor Yang live gitu ya Kalo bisa mah Keren banget Tapi kalo gak bisa Susah Tapi ya disini gue cukup Mengandalkan ini aja sih Agitation-nya aja teman-teman Jadi ketika gue angkat survivor-nya Gue cepat-cepat hook aja Biar Mereka cepat-cepat masuk ke Pas Ini Sacrifice yang kedua Biar cepat mati Jadi gue cepat memenangkan game-nya juga ya Ya Walaupun gue udah bicara kayak gitu Kedengarannya sih Tidak sedampang yang gue bicarakan ya Tapi kita lihat saja teman-teman Lumayan sih ini David King-nya Entah ada yang lumayan atau gue yang noob ya Kayaknya di atas deh Kalo Ups sorry guys Suara apa tadi itu Ow Oke biarin gak apa-apa Gak masalah ya guys Harus kita kejar lagi nih Gak masalah ya guys Lumayan Eh, lepas. Udah dua generator yang hidup. Sisa tiga. Tenang saja. Wow. Wah, dia pakai itu. Pakai apa? Death Heart. Gue lupa ganti controller. Jadi gini. Dapat ya. Ih, bang. Lu curang. Gue on noet. Ya, kepake gak noet yang di light game? Kalau gak kepake mah sama aja. Anggapannya gue kayak main pake tiga perks aja ini. Gue juga gak mau bawa noet sebenernya. Cuman lagi ngulik-ngulik. Apa sih? Build baru aja buat legend gitu. Karena belum nemu lagi. Eh, build yang cocok. Buat nemenin agetation, white grid, sama star search-nya itu loh. Mungkin kalian punya tips build yang bagus kan guys? Buat legend? Bisa komen di bawah ya. Mana tau gue bisa contoh. Kan keren ya. Dah. Lepas. Oke, dia close nih. Aduh. Aduh. Kacau. Masih salah. Dua-dua hit. Padahal sedekat itu. Tuh kan. Aduh. Tau gini gue ganti dulu settingannya. Kok lupa gue langsung main lagi. Sorry ya guys. Kalau banyak suara keriputan. Oke, ini David King-nya. Gila, sebul banget. Lihat gue belok-belok mulu hit-nya. Tapi gapapa. Memang main pake legend. Kayak gini teman-teman. Skillnya modal lari aja. Dan ya, tips aja nih ya. Main pake killer-killer yang tipenya kayak legend gini. Yang bener-bener ngandalin. Hit doang gitu. Itu di-press aja teman-teman. Survivor-nya. Karena legend ini kan dia nge-press survivor-nya itu harus satu-satu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi. Kalau kalian nge-press survivor itu satu-satu. Tapi di map segeda ini. Itu susah. Jadi kalian harus. Apa sih? Harus fokus banget. Nge-press survivor-nya gitu. Di-press aja. Mana yang paling kuat kira-kira. Itu yang boleh kalian press dulu. Tapi kalau kalian nemu. Misalnya. Oh ini survivor-nya. Lemah nih yang ini. Gak apa-apa. Press aja. Sampai dia mati. Itu strategi ya. Nah beda kalau main kayak pake dokter gitu. Kalau dokter kan jelas enak ya. Skillnya kan bisa nge-press. Hampir setengah map tuh. Jadi semuanya kena. Oke kita kejar lagi guys. Sip dapet. Sampai bloodless juga kayaknya susah ini ngejarnya. Nah kan. Eh kacau nih kontrolernya. Sebel. Nyeselnya. 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 Kayak gini cepet banget gitu. Jadi gue hemat waktu. Buat ngejar. Dan nge-press survivor temen-temen lainnya. Seandainya. Survivor-nya itu. Ngumpul itu ya. Abis tuh. Gue udah mad grid sama Star Trek kayaknya. Ninggui semua. Tunggu. Kayaknya udah orang disini. Gue nyasar kah? Kita cari dulu. Lari aja. Nyeselnya. Loh. Nggak ada disini. Dimana dong? Uh. Sisa dua survivor. Tapi gennya sisa satu. Gue bisa kalah nih. Oke. Yah pake noid pun. Ini nggak guna sih. Soalnya dia udah luka. Juga. Tapi lumayan. Bisa nge-gertak survivor yang lainnya. Jadi pasti dia takut tuh. Kayaknya buat nilamatin. Sini yang si. Ya kalau nilisinya mati juga sih. Gue bantung. Oke sip. Dapet. Wow. Udah dibuka. Kita bawa yang di dekat sana aja guys. Karena gue tau dia pasti disitu. Nah itu dia di kiri ya. Oke. Tenang ya. Gue cari lu. Gue pikir lu nggak kelihatan. Nah kelihatan bambang. Nah sini lu. Ya shock selamatin. Hmm. Kan. Salah tuh dia guys. Padahal kalau lu tadi David King yang ambil dari... Kiri. 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 Ya kirinya Nancy tuh. Bisa aja kabur perang mereka dua. Namanya ya tapi. Human error. Oke dah guys. Itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Kalau kalian suka dengan video ini. Klik like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you teman-teman. See you. Bye bye. Comment guys ya. Terus ya gue ambil yang bagus. Bagus. Thank you. Bye bye. 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 sub indo by broth3rmax